Kita sekarang ada di Monumen Pancasila Sakti Terus kita mau ke Mau jalan-jalan muter-muter kesini Kita mau ke Sumur Maut Lapangannya luas banget Sekarang kita mau ke lokasi Sumur Maut Kita jalannya agak jauh Pada tanggal 1 Oktober 1945 PKI menggunakan Sumur Maut Yang sedalam 12 meter Dan berdiameter 75 cm Untuk mengembur 7 jenazah pahlawan revolusi 1 Oktober 1965 Pada tanggal 1 Oktober 1965 Seramilumah ini digunakan oleh Pemberontakan G30 SPKI Sebagai tempat malenawan Dan menyesamaya Jenderal S. Farman Mayer Jenderal Supratok Dan Brigadir Jenderal Suyoto Dan Letnan Satu Mereka dibunuh dan dimasukkan ke dalam rumah Sumur Ini diorama namanya Patung-patung sama ceritanya Ini rumah asli waktu kejadian G13 PKI Ini rumah yang dulu masih dijaga keasliannya Kita ada semuanya ya Pintunya masih asli Pintunya masih asli Ini rumahnya Pintunya masih asli Pintu selamat menikmati 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 selamat menikmati